PEMUDIK Pinggir pintu masuk rest area KM-62 dipenuhi oleh orang tua dan anak-anak para pemudik yang melakukan perjalanan kembali atau arus balik lebaran. Terlihat mereka keluar dari mobil karena kelelahan dan mabuk darat. Deti Komalasari, tengah mengurusi lima anaknya saat beristirahat di rest area KM-62 Jalan Tol Jakarta, Cikampek. Selasa, 25 April 2023, Deti menyebut perjalanan kembali ke Tambun cukup lancar. Namun sempat beberapa berhenti di Tol Cipularang lantaran Ban Kempes. Dua anaknya bahkan mabuk perjalanan usai mudik Kelimbangan, Jawa Barat. Di pelukannya, keduanya nampak sedikit rewel, sedangkan tiga anak lainnya nampak duduk di pembatas sembari menunggui kendaraan mengisi angin. Tiba-tiba, ada Kapolres Karawang AKBP Wirdanto Hadi Caksono menyambangi anak. Anak ini, mereka yang awalnya sedikit muram, langsung sumringah saat diberi jajanan. Bankan dibukakan langsung vitamin berbentuk permen hisap. Wirdanto menyebutkan, bingkisan yang disiapkan sebanyak 500 buah. Pembagian bukan hanya akan dilakukan di rest area saja, namun juga akan diberikan kepada pemudik yang melewati jalur arteri. Ia menambahkan pembagian kepada anak-anak. Dikarenakan selama arus mudik dan arus balik perlu memperhatikan kondisi badan. Kemudian ia pun menyatakan untuk supir kendaraan dihimbau untuk lebih berkonsentrasi saat mengemudi. Jadi, di pospang 60 bulan res area ini, kami memang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu ini, jadi masyarakat yang anaknya sempat lapu darat, seperti itu, sudah ganti pakaian. Nah, kemudian kami juga membagikan sejumlah tali asing di situ. Ada minyak kayu putih, vitamin, termasuk tolak angin, dan juga snack ringan gitu ya. Sekedar untuk supaya bisa membantu para masyarakat yang memang sedang melaksanakan arus balik. Jadi, ternyata tadi sudah cukup lumayan yang datang untuk arus balik di res area 62. Berapa banyak beneran yang dibagikan kepada masyarakat? Ya, kami sudah menyiapkan ada 500 paket, tapi kita akan bagikannya, tidak hanya di res area ini saja, termasuk di jalur arteri juga. Jadi, di setiap pospang, di jalur arteri, maupun di jalur ton, kami siapkan ada beberapa sedikit produk-produk yang bisa meringankan beberapa masyarakat yang kita menjalani kembali. Perutnya, Pak Sajit, sedang produknya tadi yang ringan-ringan saja, seperti ada snack ringan, kemudian minyak kayu putih, tolak angin, kemudian ada lap, hanya untuk supaya meringankan. Terkadang ini kenapa, karena anak-anak tidak ada? Ya, ya prinsipnya di sini anak-anak kalau misalnya perjalanan jauh ini kan, biasanya memang harus diperhatikan ya, dari mulai ganti mempos, kemudian belum lagi sering ada yang abu garat juga, dan sebagainya. Perjalanan jauh, ada yang dari Cirebon, perjalanan mungkin sekitar hampir 4 jam gitu kan ya. Nah, dengan kemudian karena sudah dipeka juga, Pak Sajit, dari arah Cirebon, jadi dia kan memang harus konsentrasi itu segini ya kan. Oh minta katanya Anakannya 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 ya Anakannya oleh seluruhnya ya Mau Apa Enakannya Enakkan Itu loh Itu gak boleh Gak boleh Halo 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 Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya